Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimek Oke nih teman-teman dari sepan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya Untuk mengubah skill di profil upward kalian Nah jadi kalau kalian gak tau bagaimana caranya Untuk mengubah skill profil upward kalian Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi upwardnya Nah kalian tungguin disini rate aplikasi maybe later Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal Atau tampilan utama dari upward Kalian tuh tinggal pilih aja di bagian pojok kiri atas Disini ada menu akun tinggal kalian klik Nah kemudian tinggal kalian pilih aja di bagian profil ini teman-teman ya Nah kalian tungguin Kalau kalian sudah masuk ke tampilan profil kalian Kalian tuh tinggal scroll aja ke bawah disini Sampai ada menu skill teman-teman ya Nah kalian tuh bisa mengubah skill kalian Dengan cara kalian klik aja disini Atau tombol ikon pensil kecil ini Atau tombol edit ini tinggal kalian klik Nah kalau sudah kalian klik tinggal kalian tungguin aja Dan disini kalian bisa menambahkan beberapa skill Misalnya saya bisa menjahit Kita klik menjahit Ketika aja menjahit Menjahit misalnya seperti ini Nah Atau reading Atau writing maling ya Writing Nah misalnya seperti ini Nah kalian bisa pilih diantara beberapa pilihan ini Nah misalnya saya writing Nah seperti itu Kemudian kita pilih Reading Nah reading Nah jadi kalian bisa pilih aja Jadi sesuai dengan skill kalian Tapi dalam bentuk bahasa inggris Nah kalau kalian gak tau bahasa inggrisnya Kalian bisa buka dulu transretnya Kemudian kalian ketik disini Nah kalau sudah tinggalkan klik aja Di sini dan otomatis sudah tertambahkan Untuk menyimpan semua perubahan yang telah kalian buat barusan Tinggal kalian pilih aja di bagian pocok kanan bawah ini Atau tombol save ya Nah silahkan klik tombol save Di sini sudah berubah Dan sudah tertambahkan ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by step nya Oke